Ada patah Inggris yang selalu saya ingat, A big job make a man great. Tugas besar akan membuat seseorang menjadi hebat. Saya memahami patah ini bahwa untuk seorang debutan yang memiliki talenta dan semangat haruslah diberi kesempatan. Adalah Hos Jokor Aminoto yang memberi kesempatan kepada Soekarno Muda untuk tumbuh dan berkembang pada masa ini. Dalam atmosfer pergerakan Indonesia kala itu, Hos Jokor Aminoto adalah mentor dan sekaligus orang tua ideologis bagi seorang anak muda bernama Soekarno. Situasi itu membuat Soekarno Muda bisa berinteraksi secara luas dengan dunia pergerakan saat itu. Itu juga sekaligus memberikan kesempatan kepada Soekarno Muda untuk tumbuh sebagai seorang pemuda kejuang. Kita seorang petinju dengan julukan The Critics bermula dari sebuah kejadian kecil yaitu hilangnya. Ada seorang anak berusia 12 tahun bernama Casey Slay. Kejadian itu mengantarkan Slay untuk perkenalan dengan Joe Martin, opsir polisi yang juga mengisi waktu luangnya sebagai pelatih tinggi di mana Slay tinggal. Tidak ada yang pernah menyangka peralatan ini kemudian hari melahirkan sosok yang akan melegenda yang dikenang untuk waktu yang panjang di seluruh dunia. Ia tidak hanya dikenang sebatas sebagai petinju yang merupakan profesi yang digelutinya. Tetapi Casey Slay yang kemudian berganti nama menjadi Muhammad Ali juga dikenang sebagai sosok yang terus-menerus memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Sekali lagi, kisah ini membuktikan bahwa apabila seorang diberi kesempatan maka ia bisa tumbuh menjadi sosok yang hebat dan besar dan akan dikenang untuk waktu yang panjang. Tak banyak yang tahu bahwa debutan Ali bermula dari tangan dingin seorang polisi bernama Joe Martin. Kadang seorang dalam panggung pengabdian apapun bentuk pengabdian yang dipilihnya tak boleh dipagari dengan istilah berpengalaman. Karena untuk mencapai itu setiap orang harus diberi kesempatan. Tugas kita sebagai senior dan orang yang dituakan adalah membuka dan memberikan lebih banyak kesempatan kepada anak-anak muda yang ada di sekeliling kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi apa yang mereka impikan. Dengan demikian, kita harus menjadi bagian bagi sebuah proses panjang untuk terwujudnya harapan dan cita-cita mereka. Kalian yang muda teruslah bergerak jemputlah kesempatan itu.